Sekarang kita masuk pada materi berikutnya Saminan Al-Munada Mansubat yang kedelapan yaitu Munada Pengertian Munada yaitu yang dituntut untuk datangnya Dengan menggunakan ia atau salah satu dari Akhwatnya, salah satu dari teman-teman grupnya Dengan kata lain akhwat yang namanya Munada yaitu Sesuatu yang diminta datangnya dengan menggunakan ia Atau huruf-huruf yang semisal dengannya Jadi huruf-huruf ini tidak Huruf-huruf untuk memanggil Nah, salah satu huruf-huruf untuk memanggil Ini yang disebut dengan huruf-huruf Nidak Ada berapa? Perhatikan, ahrufun nidak Huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil Dalam bahasa Arab Ya Yang ini adalah induk dalam bahan ini Dan paling banyak digunakan Ya Muhammad Ya Abdallah Dan seterusnya Al-Hamzah Yang kedua Hamzah Kemudian Ay Kemudian Ayya Munada dan Hayya Ada berapa berarti huruf Munada disini Huruf nidak disini ada berapa Alhamdulillah Ada Ada Kehitung Ya, Hamzah, Ay, Ayya dan Hayya Ada lima Nah Kemudian kondisi Munada Munada ini Yaitu yang dipanggil Yang dipanggil intinya Munada itu Yang dipanggil Dia dalam bahasa Arab Al-Quran Naam Keadaannya Ada lima keadaan Sesuatu yang dipanggil itu Naam Terbagi menjadi lima keadaan Perhatikan Ahwalul Munada Khamsah Saib Kondisi Munada itu Ada lima Perhatikan Yang pertama Al-Mufrad Al-Alam Al-Mufrad Al-Alam Nahuya Muhammadu Mufrad Al-Alam Yaitu Nama Yang Sifatnya Mufrad Yang dimaksud dengan Mufrad disini Yang bukan Muldof Dan bukan pula Menyerupai Muldof Ini maksud Mufrad Berarti Yang bukan Muldof Bukan pula Menyerupai Muldof Yang berupa Nama Nama yang Tidak Muldof Dan tidak Menyerupai Muldof Contohnya Muhammad Zaidun Naam Tarikun Ubadah Zaid Ini yang apa Mufrad Al-Alam Kalau yang Muldof Contohnya apa Nama-nama yang Muldof Mujahid Nama-nama yang Muldof Contohnya Yang Diidofakan Seperti Amtullah Abdul Razak Zaid Abdul Khalid Abdul Hafid Dan seterusnya Ini Contoh nama-nama yang Apa Abdul Hafid Yang Muldof Yang Muldof Diidofakan Sekarang yang pertama Ini Mufrad Al-Alam Tidak Diidofakan Wahada Yubna Ala Mayurfa'ubih Maka hukumnya Namun Ada ini Dimabnikan Atas Apa-apa yang Dia dirofakan Dengannya Kalau Dia Rofaknya Dengan Zomah Maka Mabnik Al-Dom Kalau Rofaknya Dengan Wawu Maka Mabnik Al-Waw Dan seterusnya Perhatikan Kalau dia Isim Mufrad Berarti Apa Mabnik Al-Dom Seperti ini Ya Muhammadu Ya Harfu Nida Mabnik Al-Sukun Lama Halal Humin Al-Arab Muhammadu Munada Mabnik Al-Dom Fimahalli Nasbin Begini Caranya Muhammadu Munada Mabnik Al-Dom Fimahalli Nasbin Yang kedua Al-Nakiratul Maksudah Al-Lati Kusidabiha Mu'ayyan Nakirah Maksudah Yaitu Isim Nakirah Tapi Yang Dimaksudkan Orang Tertentu Nah Makanya Dikatakan Al-Lati Kusidabiha Mu'ayyan Yaitu Isim Nakirah Yang Dimaksudkan Dengannya Orang Tertentu Contohnya Ya Rojulu Seorang Memanggil Ya Kemudian Dia sedang duduk Di tepi jalan Ada laki-laki lewat Kemudian Panggil Ya Rojul Ya Rojul Uangnya Jatuh Misalnya Ya Rojul Berarti Lafatnya Nakirah Tapi Orangnya Tertentu Tidak Tertentu Karena Dia Manggil Orang Itu Ini Maksud Nakirah Maksudah Maka Maka Iramnya Bagaimana Iramnya Seperti Sebelumnya Mu'nada Mamniyun Al-Aldam Fimahalli Nasbin Ya Rojulu Ya Harfunida Rojulu Mu'nada Mamniyun Al-Aldam Fimahalli Nasbin Kemudian Yang ketiga An-Nakirah Ghairul Maksudah Nakirah Yang tidak Dimaksudkan Orang Perorang Dalam Artian Nah Pokoknya Siapapun Laki-laki Kemudian Yang Diidofahkan Al-Mudha' Ini Yang keempat Yang kelima Asyabih Bil-Mudha' Yang menyerupai Mudha' Nah ketiga Jenis Ini Khoan Kata Pengarang Wahadih Salah Satu Mansubah Ketiga Jenis Ini Kondisinya Badi Nasobkan Ketika Kita Meng-Iqrab Contohnya Ya Rojulan Ya Rojulan Khutbi Yadi Misalnya Orang Buta Orang Buta Dia Mau Nyebrang Orang Buta Mau Nyebrang Pokoknya Tidak Ya Rojulan Khutbi Yadi Apakah Manggil Laki-laki Tertentu Tidak Pokoknya Laki-laki Siapapun Dia Laki-laki Dia masuk cari Yang Meruatan Dia Minta Digandeng Sama Laki-laki Laki-laki Manapun Ya Rojulan Khutbi Yadi Ini Namanya Nakirah Gairul Maksud Isimnya Nakirah Dan Tidak Dimaksudkan Orang Tertentu Yang Penting Laki-laki Kemudian Al-Mudhaf Seperti Ya Akhana Ya Akhana Wahai Saudara Kami Ya Abdallah Ya Abah Talib Misalnya Ada pun Shabib Al-Mudhaf Contohnya Ya Talian Al-Jabala Wahai Orang Yang Memanjat Gunung Memnaiki Gunung Dan Mengitapnya Bagaimana Ya Ya Harfun Nida Rojulan Munada Mansub Lian Nahu Nakirah Gairul Maksud Mudah Ya kan Rojulan Munada Mansub Kenapa Karena Dia Nakirah Gairul Maksud Sedangkan Yang Yang Kedua Ya Akhana Ya Harfun Nida Akhana Dipisah Kita Ya Rab Akha Munada Mansub Wa Alamatuna Swihil Alif Kenapa Alamat Nasabnya Alif Senan Akhana Liannahu Minal Asma'il Khumsah Na'am Wa Akha Muldha'af Wana Damirun Muttas Ilum Mabniun Alasukun Fimahalli Jarin Muldha'afun Ilaih Ini yang lengkapnya Gini Sedangkan Yang ketiga Ya Talian Al-Jabalah Berhatikan Ya Harfun Nida Talian Munada Mansub Wa Alamatun Asbihi Al-Fathah Liannahu Shabihun Bil Muldha'af Kemudian Al-Jabalah Ini Nah Sebenarnya Belum Sampai Kalian Pembahasan Itu Yaitu Apa Mafulun Bi Dari Isim Fa'il Karena Apa Dulu Mafulun Bi Dari Fi'il Saja Biasanya Kalau Untuk Para Pemula Itu Yang Berubah Fi'il Fi'il Langsung Mafulun Fi'il Mut'adi Kalau Ini Talian Al-Jabalah Makanya Yang Dicontohkan Eropnya Cuma Sampai Sini Ya Setelahnya Tidak Ada Kan Nah Karena Dia Pengen Pokoknya Materi Satu Mukatok Al-Jabalah Al-Jabalah Sengaja Dihilangkan Karena Belum Sesuai Untuk Para Pemula Cuma 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 Kita Lengkapkan Tolian Isim Fa'il Yang Beramal Dengan Amalan Fi'il Sehingga Sehingga Al-Jabalah Maf'ulun Bi' Dari Talek Maf'ulun Bi' Dari Talek Cuma Disini Yang Antum Harus Bisa Jenis Pertama Dan Kedua Ini Apa Tadi Untuk Mufrut Alam Dan Nakirah Maksudah Dia Hukumnya Apa Apa Hukumnya Jakaria Untuk Yang Mufrut Alam Dan Nakirah Maksudah Hukumnya Mabni Alama Yurfa'ubih Apa Maksud Mabni Alama Yurfa'ubih Mabni Atas Apa-apa Yang Dia Dirofakkan Dengannya Kalau Tanda Rofaknya Dengan Domah Maka Kita Katakan Mabni Alah Dom Kalau Tanda Rofaknya Dengan Wawu Maka Kita Katakan Mabni Alal Wawu Apa Yang Tanda Rofaknya Dengan Wawu Muhammad Acah Isim Yang Tanda Rofaknya Dengan Wawu Apa Jemaah Mendakar Salim Dan Apa Satunya Asma'ul Khomsa Cuma Asma'ul Khomsa Tidak Bisa Karena Harus Ditofahkan Tidak 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 Berarti Kalau Misalnya Wahai Para Mujahidin Ya Al Mujah Yal Mujahidun Ya Mujahidun Apa Tahib Ini Untuk Untuk Memudahkan Caja Cuman Penggunaannya Nantinya Ada Beda-beda Yang Jelas Sekarang Mudahnya Kalian Mufrat Alam Daim Kemudian Yang Kedua Nakiroh Maksudah Kemudian Ketiga Keempat Kelima Yang Harus Dipahami Disini Jenisnya Dulu Lima Jenis Ini Untuk Mhafal Namanya Kemudian Hukum Dasarnya Nakiroh Mughiru Maksudah Muldah Dan Shabib Muldah Hukumnya Bagaimana Amt Razak Nakiroh Mughiru Maksudah Muldah Dan Shabib Muldah Hukumnya Bagaimana Hukumnya Mansub Mudah Ini Hukumnya Mansub Daim Ya Rajulan Ya Akhana Ya Tolian Al Jabala Daim Maka Tugasnya Baca Nam Tadribat Ini Halaman 174 Cara Mengirohnya Setelah Dicontohkan Kemudian Kerjakan Halaman 175 Sayyid Tamrin Ya Barakallahu Fikum Nakayib Hada Walhamdulillah Subhanak Allah